Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita kekurangan stok bapak-bapak nih. Karena bapak-bapaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita khadirat Allah s.w.t. Yang memberikan kita ni'mat tak terhingga. Ni'mat sehat wal afiat. Ni'mat iman islam. Istiqamah di dalam kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Doa keberkahan dan rahmat. Tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita. Nabi Muhammad s.w.t. Sosok pribadi agung mulia yang akan menjadi suri taulat dan contoh untuk kita semua. Dalam meraih kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Ibu-ibu sekalian. Ada pelajaran pertemuan pertama kita. Untuk Zoom kita sudah membahas teks pokok, doa, kemudian doa azan, kemudian pada pertemuan berikutnya. Pekal lalu kita sudah membahas beberapa kata pokok dan niatul mufrodat yang akan kita lanjutkan pada hari ini. Untuk itu ibu-ibu sekalian mari dengan mengharap ridho Allah s.w.t. Kita awali kajian kita pada hari ini dengan bahas malah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas kata-kata pokok. Kata pokok yang berkembang dari beberapa kata yang berkembang dari tiga huruf dasar. Ada fa, ada dot, ada lam. Yang memiliki makna keutamaan, memiliki makna karunia. Jadi itu yang akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan kita hari ini. Yang mana itu ibu-ibu sekalian? Kita mulai dari kata fadlun yang bermakna keutamaan. Kemarin ibu-ibu pada pertemuan kita sebelumnya, fadlun kita kenali sebagai bentuk apa kemarin? Bentuk tiga ya. Ya, bentuk tiga ya. Masdar ya. Makna dasarnya apa? Keutamaan. Makna dasarnya apa? Makna dasarnya? Utama. Ya, bagus ya. Makna dasarnya adalah utama. Kemudian ibu-ibu sekalian, mungkin masih ada yang ini ya. Mungkin kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Bahwa dalam bahasa Arab, pengembangan dari kata dasar menjadi kata yang memiliki makna mekan. Apa ilmunya sebelumnya berdasarkan ilmu kita sebelumnya? Memiliki makna mekan. Bagaimana? Ya, memiliki. Bagaimana itu? Perubahan bentuk kata yang awalnya tidak pakai mekan, lalu memakai awalan meakhirankan. Bagaimana ilmu kita sebelumnya? Maldin yang Hamzah di awal? Iya, oke. Kemudian? Kalau di Mudorinya? Di Mudorinya? Di Mudorinya? Ui. 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 Ya, baik. Apa lagi selain itu? Ini kalau ibu-ibu bisa coba recall ya. Coba diingat-ingat kembali ilmu kita sebelumnya. Dari kata nazala. Ya, kata nazala. Apa maknanya? Nazala. Nazala. Apa maknanya? Turun. Turun, ya. Itu kan bisa berkembang menjadi menurunkan. Ingat apa kata dalam bahasa Arab yang bermakna menurunkan? Anzala. Ya, betul. Ada kata. Anzala. Kemudian? Anzala. Yunzilu. Yunzilu. Oke, bagus. Oke, bagus. Kita lanjutkan sedikit. Kata anzala yunzilu yang berbeda dengan kata nazala yanzilu. Dengan kata nazala yanzilu. Itu apa kata lain yang semakna. Yang satu arti dengan anzala yunzilu. Satu arti dengan anzala yunzilu. Dengan tiga huruf dasar yang sama. Dengan tiga huruf dasar yang sama. Tiga huruf dasar yang sama. Artinya sama, tapi bentuknya berbeda. Sehingga nanti kajian lebih lanjutnya. Walaupun artinya sama, tetapi maknanya beda. Dari tiga huruf yang sama. Nazala. Ada? Nazala. Yang ada gambar ini, gambar hujan. Anzala sama dengan? Dari tiga huruf yang sama. Tiga huruf yang sama. Atau apakah ini, apakah ininya, pemandunya kurang jelas? Ibu-ibu sekalian. Saya menjelaskannya kurang. Dari tiga huruf yang sama, tapi bentuknya berbeda. Artinya sama, namun maknanya beda. Oke, baik. Kalau ini tidak teringat. Yang pernah kita pelajari sebelumnya adalah Anzala, artinya sama dengan Nazala. Oh, ada tasdid. Iya, ibu. Iya, ingat, ingat. Anzala punya arti yang sama dengan Nazala. Nazala. Bagaimana? Sudah teringat? Sudah, Pak. Oke. Nazala, mudarinya? Yunazilu. Iya, oke, bagus. Nazala, mudarinya, yunazilu. Yunazilu. Nazala, mudarinya yunazilu. Apa makna Anzala? Turun. Turun. Bukan. Kalau ibu lupa. Tolong mohon berkenan ya. Maju ke belakang dulu, ibu-ibu sekalian. Ke pelajaran sepuluh. Sudah, ke pelajaran sepuluh sudah? Iya, sudah. Sudah. Oke. Ke tanmiat ilmu produk nomor enam. Iya. Oke. Ada di situ ya? Ada. Ada. Yuminu nabi ma'un zila ilaih. Ada. Nazala yunzilu. Maknanya, artinya turun. Anzala yunzilu. Artinya, menurunkan. Oke, terus. Anzala yunzilu sama dengan nazala yunazilu. Artinya, menurunkan. Menurunkan. Sudah? Oke, baik. Ada yang ingat bedanya antara Anzala yunzilu dengan nazala yunazilu? Terulang ya, Pak? Iya, yang mana yang terulang, Bu Neneng? Yang ada tasdik. Yang ada tasdik. Yang ada tasdik. Yunazilu, dasarnya apa? Tiga huruf dasarnya? Nazala. Tiga huruf dasarnya adalah? Nazala. Nazala. Zailu dengan? Zailam. Zailam. Yang makna dasarnya turun, bisa berkembang menjadi menurunkan. Dengan tasdik di tengahnya. Maka, Ibu-Ibu sekalian, kata ini yang kita pelajari pada hari ini serupa dengan kata tersebut. Dengan modal fa-dod-lam. Mana dasarnya apa tadi? Utama. Utama. Ya. Fa-dod-lam. Nun-zailam. Ya. Nun-zailam itu menjadi nazala. Fa-dod-lam berkembang menjadi? Fad-dola. Fad-dola. Nah, gitu. Nazala menurunkan. Fa-d-dola mengutamakan. Mengutamakan. Nah, gitu ya. Dan dengan, ingat ya, dengan catatan tadi ada makna berulangnya. Itu dia, Ibu-Ibu sekalian, kata awal yang menjadi materi kita di sini. Menjadi materi kita. Fad-dola yufad-dilu, maknanya mengutamakan. Mengutamakan. Ya, jadi ada me-kan-nya. Ibu-Ibu sekalian, coba kita lihat contohnya. Wa-inni fad-dol-tukum alal-alamin. Wa-inni fad-dol-tukum alal-alamin. Ya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami pada contoh tersebut? Baik. Kalau tidak ada, Ibu-Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada yang berkenan untuk berbagi pemahaman apa makna ungkapan tersebut? Oke, baik. Kalau begitu, jika tidak, apa namanya, mohon berkenan ya. Mudah-mudahan jika tidak berkeberatan. Coba, Butin, apa yang Ibu pahami dari contoh tersebut? Yang saya pahami, sesungguhnya dengan mengutamakan. Saya ingat, Pak. Sesungguhnya dengan mengutamakan. Lupa, Pak. Iya, baik. Yuk, ini sebelum lama-lama lupanya. Lupa yang mana, Bu? Al-alamin, ala atas, di atas. Yang lupa, yang mana, Ibu? Al-alamin. Ya. Kabupat hukum itu kan mengutamakan. Iya. Mengutamakan. Ini sesungguhnya di atas. Eh, lupa, Pak. Iya, iya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Kita sama santai aja. Lupa itu biasa bagian manusia. Cuman kan saya tidak tahu kalau Ibu nggak ngasih tahu itu aja. Iya, iya. Terus soalannya. Yang lupa yang mana, Butin? Yang al-alamin. Iya, bagus. Nah, coba begini caranya, Ibu, ya. Iya. Iya. Ingat tentang ilmu aliplam? Iya. Apa? Aliplam. Aliplam? Terkait dengan arti apa? Terkait dengan arti aliplam? Kalau lupa kasih tahu aja. Nggak apa-apa, Bu. Tidak usah memaksakan diri. Tapi saya kan dengan dialog ini, ya. Dengan dialog ini saya ingin mengajak Ibu-ibu sekalian membangun kemandirian. Ilmu baru kita bangun dari ilmu yang sudah kita miliki. Kalau tidak ada ilmu itu ya kita bantu ini. Kita bantu. Kita subsidi. Iya, iya. Apa ilmu? Ada? Terkait dengan aliplam? Dikaitkan dengan arti? Ya, baik. Ibu-ibu sekalian? Ada yang ingin ikut serta? Berkenaan apa ilmu kita terkait? Ada atau tidak ada. Tidak mengubah arti. Ya, baik. Jadi amati itu ya, Putin, ya. Al ini ada dia atau tidak. Dia tidak mengubah arti. Nah, coba sekarang. Ibu tidak usah baca alnya. Bagaimana jadinya? Alamin. Alamin. Kira-kira sudah ada pemahaman kalau alamin saja? Nah, kalau belum kita bantu lagi, Bu. Tidak apa-apa, santai saja. Belum ya? Belum. Nah, sekarang coba. Ini menurut Ibu tunggal apa jama? Jama ya? Bagus. Yang menandakan jama apa? Mim. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, ini tunggal apa jama? Jama. Apa penanda bahwa ini jama? Ya, non. Ya, non. Ya, non. Jadi coba sekarang, Bu. Ada ya, non. Ya, non-nya tidak usah dibaca. Maka tersisa? Alam. Oke, bagus. Nah, kalau sudah sampai di situ, kira-kira. Ibu ingat enggak alam itu apa? Alam semesta. Nah, bagus. Begitu. Aduh. Iya, iya benar. Di atas alam semesta. Iya. Bagus, kan. Begitu ya, Pak. Iya, kan ini kan ilmu itu apa namanya? Ilmu ini kita sangkut sengkarut ya. Kait-mengkait ya. Kait-mengkait antara apa yang dulu kita pelajari dengan yang baru kita pelajari. Nah, ibu-ibu sekalian, ini mudah-mudahan bermanfaat ya kalau kita ingatkan ya. Antara tunggal dan jama itu samanya apa, bedanya apa? Coba, ibu-ibu sekalian. Antara tunggal dan jama itu samanya apa, bedanya apa? Ibu-ibu sekalian enggak ada ya? Atau di kata semuanya gitu, Pak Guru. Oke, bagus. Yang lain boleh ya, yang lain. Antara tunggal dan jama, samanya apa, bedanya apa? Ini seumum sekali ini, sehingga pengetahuan semacam ini, kalau sudah melekat kuat di dalam hati dan pikiran kita, itu akan memudahkan kita untuk memahami, untuk mengerti beberapa hal kemudian. Coba jawab, Pak Guru. Kalau jama itu untuk banyak orang. Iya. Untuk banyak orang. Kalau tunggal itu untuk diri sendiri gitu. Oke, bagus. Yang lain, silakan. Oke, baik ya. Mungkin yang lain sedang memikirkan tentang hal lain. Saya coba mengingatkan kembali apa yang pernah kita pelajari. Tunggal dan jama dalam bahasa Arab itu berbeda dari segi kuantitas. Tunggal untuk satu, jama itu lebih dari satu. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan tadi dari segi bedanya. Yang kedua, ini dari segi persamaannya ini. Persamaannya adalah, persamaannya adalah artinya sama. Artinya sama. Arti dasarnya sama. Sehingga tadi saya memunculkan ini, bahwa arti dasarnya sama. Kenapa ini perlu dimunculkan. Itu kan gara-gara, contoh tadi, Butin itu gagal paham karena fokus ke jamaknya. Alamin itu tak terpahami. Tapi begitu alam, oh paham artinya. Gitu kira-kira. Jadi, mengapa pernyataan semacam ini ya, mengapa pernyataan semacam ini perlu dikemukakan, supaya dia menjadi pengikat kesadaran kita. Sehingga dulu waktu kita belajar, ciri khusus bahasa Arab. Ini yang tunggal dan jamak, ini ciri khusus yang keberapa kira-kira? Ada yang ingat? Tiga. Ya. Pada waktu kita bahas ciri khusus bahasa Arab yang ketiga ini, kita mengatakan, ini yang berbeda bentuknya ya, tapi artinya sama. Gitu. Yang berbeda bentuknya, tapi artinya sama. Sehingga ketika dia banyak, dia berarti alam. Ketika dia tinggal juga artinya alam. Namun, dari mana kita mengatakan semesta? Dari mana kita mengatakan semesta? Karena kita paham ini jamak. Gitu. Karena kita paham ini jamak, maka kita munculkan semesta. Apakah semua jamak nanti ada semestanya? Tidak semua. Tergantung. Yang jamak itu kata apa. Karena dalam bahasa Indonesia nanti ada cara-cara lain untuk menunjukkan bahwa ini banyak loh. Dan itu akan muncul, kalau kita tadi dengan dasar pemahaman, ini adalah bentuk jamak. Oke, baik. Butin, mudah-mudahan ini menambah semangat dan menambah kejelasan. Coba diulang apa mananya. Coba. Jadi maknanya gini, sesungguhnya dengan mengutamakan di atas alam semesta. Iya, bagus. Butin, boleh cerita, Bu. Dengannya dari mana, Bu? Fak, bukan. Dengar. Oke, bagus. Ini yang bermakna mengutamakan yang mana, Ibu? Ini. Oh iya, Fadol. 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 Iya, Pak. Fadol. 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 Kalkumnya mereka ya, Pak. Bagus. Bagus ya. Ibu cepat. Ibu cepat berpikir. Itu artinya saya yang lambat berpikir. Saya izin konfirmasi kembali ya, Bu. Dengannya dari mana, Ibu? Dengannya ya, berarti enggak ada dengan ya, dong. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Kita tidak usah perpanjang itu ya. Yang lalu dia lah berlalu. Nah, coba sekarang ulangi tanpa pakai dengan. Bagaimana jadinya? Sesungguhnya mengutamakan di atas alam semesta. Iya, bagus. Nah, kalau kita mengatakan mengutamakan, gitu ya, mengutamakan, apakah di situ ada informasi siapa yang mengutamakan? Kalian ya. Oke, bagus ya. Dari mana dipahami kaliannya? Kum. Bagus. Nah, coba Bu, coba Butin ya, kita ingat-ingat. Mohon maaf ya, Bu. Jadi, diajak ngobrol lagi pagi-pagi. Diajak ngobrol pagi-pagi. Butin, kalau kita sebut domir pelaku dengan domir objek, Ibu, ada ingat enggak ilmu kita? Ini adalah domir, tapi ini domir ini untuk pelaku. Ini domir, tapi domir ini biasanya untuk objek. Ini domir, tapi domir ini biasanya untuk subjek. Kira-kira ada ingat enggak, Ibu? Inget-inget lupa sih, Pak. Oke, bagus. Nah, kalau begitu, coba dibuka. Mohon berkenan, Ibu, ya. Bagian awal dari bukunya, Ibu. Gitu. Yang ada katanya, jangan lupa. Bahasanya begitu, sopan banget ya guru kita itu, ya. Apa kata dia? Jangan lupa di bagian awal setelah daftar iski. Jangan lupa. Kauait. Jangan lupa kauait dalam diri satu. Iya. Coba lihat. Di situ kan ada domair, ya, Ibu, ya. Iya. Baik, ya. Domair, ya. Coba di situ, yang menunjukkan subjek yang mana? Domir yang ini, domir ini, ini kalau berkaitan dengan subjek. Subjek, ya. Taduh, Taduh, Pak. Nah, Nuh, ya. Kami atau kita, Nah, Nuh. Oke, baik. Saya, ini ya Ibu sekalian, saya akan coba, ya. Saya akan coba berusaha untuk menampilkan buku itu, ya. Saya coba untuk membantu kita lebih komunikatif. Tips sebentar, ya.